Saya berkeliling ke beberapa kota, memberikan motivasi mulai dari siswa, mahasiswa sampai guru. Ternyata lama-kelamaan saya lakukan terus-menerus, itu adalah salah satu kegemaran saya, hobby saya, skill saya, soft skill saya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam dasyat. Teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke materi, silakan yang belum subscribe, like, komen, dan jangan lupa bunyikan loncengnya. Agar Anda mendapatkan informasi, seminar motivasi, talenti motivasi, hipnoterapi, apapun itu, akan segera Anda dapatkan, jangan lupa tekan loncengnya. Oke guys, kita mulai. Pertanyaannya adalah, apa arti dari passion? Tanya mengatakan passion adalah sebuah niat, minat, keinginan, hobi, kesukaan, kegemaran, dan sebagainya. Apapun itu. Semuanya jawabannya betul dan fleksibel sekali. Tapi menurut saya passion adalah sesuatu yang dilakukan itu, kalau kita melakukannya tidak ada rasa capek, tidak ada rasa lelah. Contoh seperti saya, waktu kecil dulu saya ingin jadi astronot, kemudian waktu SMA saya ingin jadi guru bahasa Inggris. Dan Alhamdulillah setelah kuliah bahasa Inggris, saya menjadi guru selama 3 tahun. Selama menjadi guru, saya memberikan pengalaman dalam ilmu teori pendidikan bahasa Inggris. Tapi di lain itu, saya juga suka yang namanya MC, membawain acara, host, dan sebagainya. Eh, ternyata sekarang saya insya Allah menjadi salah seorang motivator muda Indonesia. Saya berkeliling ke beberapa kota, memberikan motivasi mulai dari siswa, mahasiswa sampai guru. Ternyata lama-kelamaan saya lakukan terus-menerus, itu adalah salah satu kegemaran saya, hobi saya, skill saya, soft skill saya. Betul, passion itu adalah sesuatu yang dilakukan tanpa ada rasa lelah. Ngomong-ngomong tentang passion, menemukan passion tidaklah mudah, bisa dengan 3 cara. Yang pertama adalah, lihat nilai Anda dalam rapor. Mungkin nilai matematika Anda lebih unggul, mungkin nilai IPS Anda lebih unggul, nilai bahasa Anda lebih unggul. Silakan, cari nilai terbaik itu. Apakah Anda memang benar-benar suka dalam mata pelajaran yang nilainya bagus itu, atau tidak? Yang nomor 2 adalah, tanya orang tua. Yes, tanya orang tua, karena orang tua itu tahu karakter kita, sifat kecil kita, sampai sekarang. Dan yang ketiga adalah, apa teman-teman sekalian? Tentunya, Anda menanyakan dengan teman-teman dan sahabat dekat Anda. Mereka jauh lebih mengerti, lebih tahu tentang gaya hidup Anda, sifat karakter Anda. So, ada 3 cara mengenal passion dalam diri kita. Yang pertama adalah, lihat nilai akademi kita. Yang kedua, tanya orang tua kita. Dan yang ketiga adalah, tanya sahabat dan teman kita. So, be peaceful, be happy with your passion, and do everything, and make you are the star. You are the only star. Give the best for your future. Thank you very much for motivation, for motivated weird. And see you next time with the good news. Salam, action!